Hai teman-teman Saat belanja online, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah testimoni dari pembeli lain Dengan testimoni tersebut, kita akan terbantu untuk mengetahui kualitas asli dari barang yang akan dibeli Namun sayangnya, gak semua testimoni bisa membantu Ada juga yang terlalu nyeleneh sampai bikin kita terpingkal-pingkal Mau bukti? Ayo kita lihat beberapa testimoni online shop Gold atau emas? Pembeli yang sangat kuciwa ini menuliskan curhatannya dan menyesal karena merasa barang yang datang tidak sesuai dengan permintaannya Ia mengatakan, saya pesan emas, eh yang datang malah gold Tapi gak apa-apalah, suaranya bagus Jadi definisi gold menurut kamu apa, Memuna? Hitam Chelsea Island Pembeli satu ini malah menyamakan sebuah kaca yang dibelinya dengan seorang arti cantik yang putih, mulus, tinggi seperti Chelsea Aslan Cuma bedanya gak bisa acting katanya Ya lucu juga ya Suara bunyi Seorang pembeli menanyakan mengenai bunyi alarm yang baru saja dibelinya Namun sungguh lucu pertanyaannya Pembeli ini menanyakan apakah bunyinya tuk-tuk? Maka dijawab oleh penjual Bunyinya cuit-cuit Jadi konsekuensi menu suara tidak ada di kolom testimoni Terjadilah percakapan seperti ini Wah lucu juga ya Jadi salah paham masalah bunyi Cerhat Seorang pembeli menuliskan sebuah testimoni yang menyatakan bahwa sebenarnya dirinya sangat ingin beli jam tangan di sebuah toko online Tapi yang membuatnya lucu adalah dia sekalian curhat di kolom tersebut Dia katakan Apadaya Saya tidak sanggup membeli Karena uang belum ada Habis untuk keperluan sehari-hari Untuk makan, bensin, beli inilah, itulah Mau ketawa tapi kasihan Sabar ya malih Tetap semangat SLKL Apa hayo singkatan SLKL Ternyata SLKL adalah singkatan yang diberikan oleh pembeli yang merasa kecewa karena barang yang dibelinya berbau apak Jadi SLKL itu sendiri adalah singkatan dari stok lama ke buka lagi Konser Entah sapu atau bajunya yang dibeli Tapi pembeli ini dengan konyol mengatakan di kolom testimoni bahwa dia siap untuk konser Iya dengan sapu itu Ada-ada aja ya si Bambang Jelek Seorang pembeli menuliskan testimoninya tentang barang yang dibelinya Dikatakan dengan singkat lemnya gak rapi Jelek Dan penjual pun membalas dengan mengatakan Kamu yang jelek Walah-walah Testimoninya benar-benar memicu pertikaian ya teman-teman Salah kirim Seorang pembeli menulis sebuah testimoni seperti ini Sepertinya sih kualitas barangnya bagus Tapi modelnya bikin speechless Ternyata bajunya salah kirim ke alamat cowoknya Dan dipakai pula sama cowoknya Jadilah sebuah testimoni disertai gambar yang lucu ini Bajunya girly Tapi dipakai sama cowok berotot ini Itulah beberapa testimoni terkocak yang Smart Channel temukan Kira-kira mana ya yang bikin kamu terpingkal-pingkal Coba ceritakan di kolom komentar ya Kalau ada lagi Terima kasih Sampai jumpa